Saudara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tengah menyelesaikan modul sertifikasi para seniman dari berbagai profesi. Sertifikasi ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi para pekerja seni. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan sertifikasi kompetensi kepada para seniman dari berbagai profesi. Standarisasi ini perlu selain untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni. Selain itu, sertifikasi ini sekaligus memudahkan para seniman untuk bersaing di kancah nasional maupun internasional. Sejauh ini, pemerintah menilai para seniman berbagai profesi yang dimiliki Indonesia kesulitan untuk menembus internasional karena tidak adanya sertifikat. Dengan sertifikasi ini juga meningkatkan pembayaran honorarium kepada para seniman. Saat ini Kemendikbud baru memiliki 46 asesor yang terdiri dari pelaku seni untuk melakukan sertifikasi kepada para seniman. Pak, nanti pada waktunya akan melakukan ujian dua kali. Bukan artinya ujian kemampuannya untuk meningkatkan, untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Dan yang kedua adalah ujian akademisnya. Jadi nanti ketika pasar membutuhkan, kita sudah siap. Kira-kira kan gitu. Kalau pasar membutuhkan uji kompetensinya, kita siap dengan ijazahnya. Kalau dia memerlukan ijazah akademisnya, kita juga sudah siap. Jadi ini untuk menyambut, baik itu pasar ekonomi ASEAN, ASEAN Tenggara, dan juga persaingan di bidang kesenian di masa datang. Memang sertifikat ini memang sangat dibutuhkan? Saya kira dari pengalaman teman-teman seniman sangat diperlukan ya. Misalnya ada pekerjaan-pekerjaan yang tadi disampaikan yang membutuhkan sertifikat. Kemudian akhirnya hanya diisi oleh tenaga-tenaga kerja dari luar misalnya, tentang panggung, tata panggung, light tin, dan sebagainya. Kadang-kadang si vendor atau perusahaan atau si pengampu kegiatan menanyakan, ada nggak sertifikatnya? Nah ini kan kalau kita nggak siap kan sayang, padahal itu pasar di rumah kita sendiri. Upaya ini diapresiasi oleh para seniman, salah satunya Nano Riantiarno. Ia menyebutkan, selama ini kerap menemukan adanya seniman yang susah untuk go internasional karena tidak adanya sertifikat. Sertifikat tersebut juga menjadi salah satu syarat yang harus ditunjukkan saat akan tampil di luar negeri. Memang refreshing itu perlu, jadi buat saya sebetulnya. Tidak terlalu penting, tapi buat yang muda-muda itu. Jadi saya ingin tahu aja bahwa sebetulnya ini apa sih sebetulnya gitu. Jadi kalau misalnya nanti, terutama SMK, SMK paling tidak kita harus mengacu kepada mereka dan mereka mungkin akan menerima sertifikat itu dan dia bisa bekerja gitu sebagai, itu paling tidak SMK. Terus kemudian yang lain-lain juga begitu, jadi kalau misalnya orang yang sudah terkenal, sudah hebat gitu ya, tidak perlu apa-apa, dia cuma portfolio-nya berapa tahun dia bekerja. Bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, bisa 15 tahun. Nah, kalau memang misalnya Lato Sabdo tidak mungkin lah gitu, segala macam itu tidak mungkin kita. Tapi paling tidak portfolio-nya jelas, ya langsung dia kompeten, nah seperti itu. Jadi memang benar, kalau kita jadi, apa namanya, Filipin tuh bagus banget. Jadi kemana-mana tuh mereka punya kompeten banget gitu kan. Di Singapura tuh bukan dari Indonesia, dari Filipin kebanyakan. Meski bukan pekerjaan mudah bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namun upaya tersebut akan terus dilakukan agar para seniman Indonesia memiliki nilai lebih dan bisa mengembangkan jiwa seninya hingga ke internasional. Ananda Bagus, Jipayana Putra, Kompas Dewata.